Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi sama saya Aditya dari Motrium Jadi pada subuh hari ini Saya mau melanjutkan lagi perjalanan Balik sempatnya ya Balik ke kampungnya ibu Ini naik bus Budiman Bekasi Pengandaran Kelas bisnis AC Ini jadi tiketnya Modelnya perin-perinan Saya dapat kursi nomor 2 Sekarang pakai tiket kayak gini Sebenarnya bisa juga bayar di atas Tapi ini kalau dikasih beli tiket Nah ini jadi unitnya Pengandaran Bekasi 301 Ini berarti 1525 Saya sebenarnya sering naik bus ini Cuma nggak pernah saya buat videonya Jadi Bus ini tuh Tadinya tuh dia digunakan untuk armada tasik Awalnya tasik Jakarta dan kemudian Berganti Budi Dari Rayo Santosa ke Adiputro Sekarang dialihkan rutenya ke Pengandaran Untuk busnya Fasilitasnya seperti ini ya Jadi ya Nggak ada Liburannya sih Kayaknya biasanya cuma musik aja Untuk bangkunya sini dua-dua Nggak ada toilet sama sekali Dan jarak bangkunya tuh seperti ini Kalau yang sebelah kiri dia agak sedikit rapat Kalau yang sebelah kanan dia lebih lega jaraknya Bus Budiman ini Tarifnya Sejak 2020 sampai sekarang Dia belum ada keturunan yang Apa ya Belum turun Tarifnya belum normal juga Sementara bus-bus di Rute lainnya ya Di Pulau Jawa ini Semuanya udah balik normal harganya Bus Budiman ini masih belum Jadi dia masih pakai tarif new normal Yang pembatasan Jumlah penumpang itu 50% Harga tiketnya tuh 165.000 Untuk jarak tempuh 330 kilo Nggak termasuk makan Dan ya Fasilitasnya gini aja Nggak ada selimut Nggak ada bantal Nggak ada toilet Cuma bus AC aja Dan ini pun Sebenarnya Bisa Naik juga nanti di jalan Jadi ngambil penumpang juga di jalan gitu Jadi tarif per kilometernya tuh Paling mahal saat ini Di Pulau Jawa Untuk bus-bus di rute Jawa Barat ini Kalau Perbandingan aja ya Rosalia Indah Kelas eksekutif Itu ke Jogja Rp 170.000 Sudah dapat makan Dan itu dia Juga lewat jalan tol Lebih cepat Ini Kita cuma lewat jalan tol Pastinya ya Lewat jalan tol Sampai Ke Kabupaten Bandung Nanti jalan tol Sisanya tuh Lagi lulusatan Beranti makan itu Cuma satu kali aja Dan Ya Itu Nggak ada servis makan sama sekali Memang agak mahal Soalnya bus ini Terkesan kayak Monopoly rute gitu Dia Kesaingnya Di rute-rute yang sama juga Harganya Mirip-mirip Jadi ya Kalau misalnya Kalian bisa bilang Bus-bus di Sumatera mahal Ini lebih mahal lagi di Jawa Barat Yang dekat ke Ibu Kota Malah lebih mahal Ya Gimana ya Soalnya cuma 300 kg Harga tiketnya Rp 165.000 kan Itu udah termasuk mahal Kalau misalnya Untuk bus yang seperti ini Sasisnya pun Sasis lawas 1525 Kalau misalnya Mau kita bandingkan Sama yang Biasa saya jalani Kayak Di Medan Ke Dumai Yang terakhir itu kan Jaraknya udah sekitar 600-400 kg Lebih 500 kg Naik PMH Dapat sih 28 Lega ada toiletnya Cepat lagi Atau ke Aceh Dari Medan Sampai Bandai Aceh Itu 600 kg Naik kanugrah Itu busnya Benar-benar premium banget Lebih murah disana Yang jalurnya justru Lebih ekstrim Ada resiko Pelemparan batu Tinggalan dan lain sebagainya Kalau di Jawa Barat ini Jalurnya udah aman Gak ada yang namanya Istilah jalur ekstrim Itu gak ada Tapi tarifnya Segitu mahal Padahal ya Kalau karakter penumpangnya Sendiri ya Seperti ini kan Kaum-kaum pekerja Kaum-kaum pedagang Karyawan bukan Kaum-kaum pengusaha Atau bos-bos gitu Jadi ya Sebenarnya kasian Dan Ada lagi nih Yang unik Dari Budiman ya Kalau ke rute barat Dari Tasikmalaya ya Ke arah barat Ke arah Bekasi Jakarta Dan sebagainya Itu tarifnya masih Mahal Masih pakai tarif Mendekati new normal itu ya Kalau ke arah timur Kayak ke Jogja Ke Solo Punonggiri Itu tarifnya sebenarnya Udah turun Udah Lebih terjangkau Malah disana itu Dikasih seris makan juga Jadi layarannya lebih baik Dapat busnya pun yang ada toilet Ada light restnya Lebih Lebih bagus lah intinya gitu Untuk penamaan Nomor unit ini ya Budiman itu sebenarnya bagus sih Ya tuh detail Jadi Code body itu ya Atau nomor body itu Ada Ciri hasil masing-masing Untuk Tiap jenis asis Misalnya kayak Ini 1525 Kalau dulu dia Bodinya E Nah Kalau sekarang Udah ganti body Adiputro Hanya angka aja Ditulis Oke ini 301 Terus ada yang 374 Ada yang 33 berapa gitu Seri-seri Euro 2 Awal-awal Semuanya ini Dulunya bodinya Rahayu Santosa Evolution Untuk 2E Itu angkatan awal 1525 juga Tapi Tapi pakai body Ya diputro Dulu tuh Banyak diputro Travego Nah Kalau 3E Itu mulai masuk Generasi 1526 Ya 1526 Yang sekarang Beredar ya Budiman Paling tinggi Sasisnya itu 1836 Bodinya BT Itu Tinggal berapa unit aja Yang masih jalan Dan Sasis-sasis lamanya pun Masih ada juga Kalau dipakai Untuk rute Bandung Pengendaran Kasih Bandung Itu masih ada Kode DL Sasisnya itu 1518 Mercedes IL Itu 1521 Cooler ya Dan R Itu untuk Hino RG Jadi Budiman punya Hino juga Volvonya Sayangnya Kemarin Udah gak ada Lagi Jadi Budiman punya 4 unit Dan 4 unit Itu udah Pensiun Karena Kendala Spare Park Jadi udah gak jalan Lagi busnya Kodenya Itu VL Itu enak sih Dulu pernah Nyobain Berapa tahun Yang lalu Mungkin Lebih dari 10 tahun Lalu Juga punya Beberapa mesin depan Kayak Mitsubishi BM Kodenya BM Ya Ada Hino AK Juga Tapi disingkatnya Unik HP Hino Payun Payun Bahasa Sundanya Itu depan Hino mesin depan Berangkat Bismillahirrahmanirrahim Jam 6 lewat 19 Dari Terminal Bekasi Udah Terang Jadi ini Hari Senin Kalau Hari Senin Itu Sebenarnya Lebih Banyak Yang Sampai Kesini Ke Kota Kembalik Dari Kampung Kaum PCKA Ini Susana Terminal Pada Pagi Ini Terminal Bekasi Ini Kalau Bus-bus Jarak Jauhnya Biasanya Parkirnya Agak Di Belakang Sana Atau Sebelah Kiri Kayak Sumatra Itu Nanti Busnya Datangnya Agak Siang Ini Bus Mayasari Batas-batas AC Yang tersisa Nih Hijau Tanjung Periuk Sisanya Sudah Ganti B.R.T Semua Modelnya Sama Ini Pasar Kalau Tiap Pagi Jalannya Ketutup Satu Jalur Untuk Pasar Dari Dulu Masih Berlubang Disini Estimasi Waktu Tibanya Sekitar Jam Dua Siang Atau Nggak Jam Tiga Berjalanan Sekitar Tujuh Jam Biasanya Tujuh Jum Lapan Jam Tanpa Servis Makan Tapi Istirahat Sekali Nanti Sekitar Sengajam Terima Terima Sengajam So terlalu kelebaran sih cuma ya udah susah udah terlalu padat teman-teman yang penasaran loket ALS Vokasi itu ada di sini nah ini dia ALS Vokasi jadi dia masih dekat-dekat terminal juga kalau naik ALS Vokasi itu tarifnya temen dan ikut kayak tarif blender jadi AC ekonominya itu Rp120.000 kalau nggak salah ya eksekutifnya atau AC toiletnya itu Rp500.000 terjangkau untuk armadanya saya kurang hafal sih kalau yang dari Bekasi ini kadang dia armada yang dari kota mana sehingga di Bekasi naik rumpang baru jalan kayak gitu atau enggak mbak armada dari blender jemput ke sini baru jalan kayak gitu ya tergantung situasi juga sih jadi selain ALS kalau ke Medan pulang ke Kempung Bapak ya saya ke kampung itu ya sering naik Budiman ini juga cuma belakangan ini udah jarang karena saya udah lebih sering di Sumatera kan kalau Budiman ini keberangkatannya ada banyak tapi kalau yang pengandaran itu dia cuma ada pagi sama sore ya tempat maghrib itu aja yang jadwalnya hampir ada setiap jam itu yang ke Tasik Malaya itu jadwalnya tidak rapat itu soalnya seingannya pun ada lima jasa dengan rute yang sama jadwalnya juga rapat makanya mereka bersaing kalau untuk waktu pengandaran ini enggak ada kompetitor dari terminal lokasi ini cuma Budiman aja gitu ya Nah ini kita langsung masuk ke begasi timur disini Grand Valley disini itu harus sedikit waspada ya soalnya naik-naik ini nanti biasanya ada yang turun Cicampe kayak gitu itu kadang-kadang ada coper jadi harus waspada aja sama barang kewaran turunnya di Cicampe itu Cicopo tepat di depan gerbang terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menikmati! di luar Cipunggo, nanti jalan ke Jalan Biasa, Jalan Biasa, Cipugor, Punta Wakarta, masuk lagi di Sadang, kalau otot-otot pengantaran seperti itu, tapi kalau otot-otot asik, ya langsung ke Belong, tadi masuk, masuk, terobak-obak kali uri, terobak untuk Cicampek, Cipunggo, nah ini kita belakangan disini, kalau kiri itu ke Panduralama, pasar Cicampek, loket ILS ada disebelah kiri kita, nah ini Mendiung Busnya Budiman juga jauh ini, dari Cicampek sampai kita asing, lewat jalur, tengah dia, tengah Subang, puliner paling terkenal disini, satu meranggih, ini Budiman yang tadi berangkat duluan, sekarang pojung, kita ada masalah apa, baik-baik, baik-baik, paling terkenal di Pulau Kartas ini, mungkin yang tinggal di Jawa Barat, pasti tahu lah ini, Buja narta dan segitarnya tahu Sante merahmi Itu kuliner tak seberuang narta Jadi disante Cuma dia gak ada bubu buahnya Jadi bumbunya itu langsung berlakan di daging Satenya tersebut Itu enak, enak Nah ini dia nih loket saya Ini mobil Cogja Solo ini Kemarin kita berhenti di loket itu Pagi-pagi jam berapa itu ya Malam deh malam Ulan pagi malam Yang habis turun dari kapal Kemudian jalan sampai situ Jam sekuduan kalau gak salah Ada di Simpang Sadang Kalau kiri bisa ke Sumbang Kalau lurus itu Kota Purwakarta bisa ke Bandung tembus pedalarang Kanan langsung mau ke jalan tol Ini STR Sadang Terminal Swer Ini bus lokal Sini nih warga baru Kalau orang-orang sini singkatnya Warbag Gak tahu kenapa Warbag ya Warbar cocoknya Kalau Warbag kan warga Bekasi mungkin Ini Ini Kalau disini biasanya jadi Terminal Bayangan aja sih Kita berhenti dulu disini Seperti ini Ini dekat pintu tol Sadang Kalau budiman mobil pengandaran Dan pasti dia berhenti dulu disini Terminal Bayangannya Untuk menunggu sewa juga Kalau orang-orang sini itu Jadi Padahal jalan tolnya sebentar Cuma 2 jam aja Gak-gak jauh Dibilangnya terakhir Tahu lontong Masuk Pol Sadang Masuk Pol Sadang ini ada proyek kafe ya teman-teman jalan tol ini lah, jalan baci kafe ini, pas kedua, atau gimana ini, belakangannya nih jadi bukitnya tuh dikerong kita masuk tol Cipulara kita kalah sama Hino, kita jatuhkan Hino itu tangguh kalo ditanjakan jangankan 15.25, 15.26 ya, kemarin kita naik ke sana aja yang ke-4.10 ditanjakan kalah sama Hino nge-Hino tuh jago ditanjakan deh ada cerita juga ada cerita juga laku yang merah itu tulisannya jadi icunya mungkin ada indikasi error, langsung kirim sinyal kesini sensornya kan sensitif kalo kalo saya disini itu makanya kenapa di Sumatra itu bus-bus cooler itu lebih disukai, karena gak rewel, lebih tangguh lebih kuat tapi ya kebalik lagi kebentur sama regulasi batas usia ya maksimal 25 tahun akhirnya ya gitulah kita langsung bisa di beda si nontonnya kita nyala lagi kita 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 ya kayaknya ini radiator Terima kasih telah menonton 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 Ini ada Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Sebenarnya